Terima kasih. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas kepercayaannya putra putrinya bisa bergabung di SMK Matland atau SMK Parijata Matland. Jadi saya pikir Bapak-Ibu sekalian tidak salah memilih SMK Matland ini untuk melanjutkan cita-cita hidupnya putra putri tercinta. Kebijakan pemerintah mengenai SMK ini sangat menarik karena SMK ini nanti akan jadi unggulan di mana anak-anak bangsa ini siap kerja. Dan sekarang ini memang yang dikhawatirkan pemerintah, kami dengan Kepala Sekolah Pak Termawan merespon baik. Jadi kemarin kita ketemu dengan UNESCO, pasukan-pasukannya. Jadi bahwa PSMK ini awalnya sempat diragukan karena SMK ini ada empat kekurangan di SMK beberapa tahun lalu. Jadi satu, anak lulusan SMK ini tidak percaya diri. Dua, komunikasinya lemah. Ketiga, personal leadershipnya lemah. Kemudian empat, profisiensi English. Nah ini di SMK pariwisata ini kita membentuk di mana kelemahan yang dikhawatirkan UNESCO ini tidak terjadi di SMK kita, terutama SMK pariwisata. Dan syukur Alhamdulillah selama tiga tahun mereka ini praktek di industri. Kemudian tahun ini kita melahirkan lulusan PSMK dan dianggap dan diakuin oleh industri dalam hal ini. Lamertan Hotel, Horizon, kemudian ada Haris, ada grupnya Angkor, ada Ibis, ada Novo Hotel. Lulusan PSMK kita itu anaknya komunikasinya bagus. Tadi dikawaterkan UNESCO ini kita bisa laluin, ya kan, personal leadershipnya cukup bagus. Dan lebih sopan, dan mereka punya semangat dan kemauan. Apa yang kita lakukan ini tentunya juga memodifikasi kurikulum yang ada di pemerintah. Supaya anak-anak ini punya dasar-dasar yang kuat, ya kan, untuk menuju cita-citanya. Nah, kami di, apa namanya, di PSMK ini membuat suatu program, ya, di mana anak-anak ini mempunyai suatu konsep diri yang bagus. Jadi kalau, apa namanya, kita gembleng mereka di sekolah atau di, apa namanya, di industri, ada dua, jadi yang pelajaran otak kiri, otak kanan. Tentunya mereka kita siapkan, ya, punya kemauan, punya, punya, apa namanya, jati diri yang baik, punya personality yang bagus, dan lanjutnya industri-industri mereka puas dengan, dengan, apa namanya, SMK yang, yang, yang kita sekarang ini, apa namanya, kita ajarkan, baik itu melalui guru, baik itu melalui kita di, di industri, jadi departemen head saya juga, mengembeleng mereka di mana mempunyai lulusan yang terbaik latinya. Anak saya sendiri juga lulusan SMK, Bapak, Ibu sekalian, jadi ayah, bunda. Nah, tapi mereka kebetulan ingin melanjutkan di sekolah tinggi, jadi, apa namanya, tapi, apa yang terjadi adalah, mereka punya, pada saat mereka kelas dua, kelas tiga, mereka punya konsep diri yang baik, kan dia punya cita-cita. Dan untuk melayarkan cita-cita itu, ya kan, dia siap mulai dari bawah. Jadi saya sampaikan ke dia, kalau kamu pengen jadi GM, kamu pengen jadi direksi, di hotel, ya mesti mulai dari bawah, mulai dari kualitu Cipiring. Ya kan? Dan dia laluin itu, saya siap ya, saya mulai dari bawah. Ya kan? Kemauan yang keras, yang dia wujudkan, dan dia punya dreams, ya kebetulan dreams-nya lebih baik dari saya, mimpinya. Ya, kalau saya dulu dari 35 tahun jadi GM, ini anak saya 32 tahun, pengen jadi GM bintang 4. Jadi, untuk itu dia melanjutkan ke sekolah tinggi, di Trisakti. Nah, di Trisakti, prestasinya juga cukup menonjol, karena indeks prestasinya paling tinggi, 39,5. Jadi, mereka baik praktek, teori, mereka lebih tahu duluan, dibandingkan dengan anak-anak lain. Ya, dan punya kemauan kuat. Dasar metode belajarnya, konsep dirinya dia, ini yang kita install di dalam PSMK Parwisata. Jadi, saya yang selaku juga pembina, ya, untuk di SMK Parwisata ini, kita akan coba tools yang ada di proses pendidikan, pembelajaran yang ada di anak saya, kita akan, apa, kita akan install di PSMK Parwisata ini. Jadi, Medline sendiri, kita punya 4 hotel. Ya, sekarang ini, Horizon Bekasi, Horizon Seminya, ya kan, Pintal 4, dua-duanya, ya, terus Pintal 3 di Medline, Cirebon, dan kita ada Pintal 2 di Tabun, dan kita mau bangun lagi villa nanti di Ubud, ya kan, sama Lampung. Jadi, Medline Hotel ini, kita punya cukup komplit, dari Pintal 2, Pintal 3, Pintal 4, sampai ke Villa, yang mana konsepnya semuanya berbeda. Ini sangat menarik, karena kita punya hotel sendiri, ya, di samping kita punya mall, punya residence, tapi kita punya sekolah. Nah, gimana mengkolaborasikan ini, ya, ini akan, ini diapresiasi oleh pemerintah, atau dalam hal ini adalah Direkturat PSMK, mengapresiasi, karena, tidak semua orang punya, apa namanya, punya hotel, itu punya PSMK. Sama juga, orang punya PSMK, belum tentu dia punya hotel. Nah, ini, sehingga, kita bisa menstimulus mereka, baik itu di dalam, apa namanya, pendidikan, kurikulum, kita, kita, kita modifikasi, ya, untuk tujuan yang baik, tentunya, ya, untuk, tadi merilis, apa ini khawatirkan UNESCO, dan itu kita bisa lalui dengan baik. Dan kolaborasi ini penting, ya, apa caranya, kolaborasi ini, untuk, supaya anak-anak ini bisa, apa namanya, praktek, dan mereka enjoy. Konsep yang kita lalui sekarang ini, kita menemukan suatu konsep baru, mereka harus hijrah, pada saat praktek industri, ya kan, biasanya hijrahnya, nggak jauh-jauh tentunya, dilatih, dari mereka yang dicilengsi, kos di Bekasi, seumpama, dari mereka dari cilengsi, ada beberapa mereka ke Bali, dari di cilengsi, mereka kos di, ee, Cirebon. Ya, dengan kos ini, sebetulnya adalah, ini adalah konsep hijrah. Mereka, ee, mandiri, ya, bisa dengan orang tua, ya, walaupun berapa bulan sekali pulang, atau berapa minggu pulang, ya kan, ini, jadi menahan, mereka hidup mandiri di sana, dan di dalam industri sendiri, kita tidak ajarkan mengenai hotel saja, tapi kita ajarkan mereka otak kanan, ada berapa yang mereka ikut, ee, apa namanya, ee, tari-tarian. Untuk apa? Untuk show, ya kan, untuk tampil. Eee, kita ada berapa program, seperti yang di Bekasi, ada tarian selamat data, kemudian tari saman, ya kan, tari India, ya kan, tari yang kontemporer. Nah, ini mereka hanya, kita siapkan mereka latihan, pada saat selesai, mereka latihan bekerja, kemudian latihan seni, mereka tampil. Eh, minggu depan kita tampil, eh, bulan depan kita tampil. Dengan tampil itu, menambah kepercayaan diri mereka, ya, personality-nya mereka, ya, keterbukaan mereka, yang dikatirkan UNESCO ini, kita bisa rilis. Sehingga anak-anak ini, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Ya kan? Nah, ini salah satu program yang menarik, dan nantinya, di sekolah sendiri, juga akan kita bikinkan suatu program yang sama. Jadi, anak-anak yang bisa nari, ya, yang bisa seni ini, kira-kira kalau 35 siswa, dalam, apa namanya, dalam satu kelas, yang bisa nari 15 orang. Nah, nantinya, kalau mereka kembali ke sekolah, akan kita bikinkan suatu program. Gimana mereka dalam satu tahun itu, mungkin program, mereka harus punya satu event, atau dua event. Entah itu sunatan, entah itu pernikahan, entah itu di kampung-kampung, di deketnya mereka. Dan mereka ini kan satu tim. Jadi, yang bisa nari, ya sudah, dia nari. Ada bagian yang menyiapkan peralatan, atau properti. Ya kan? Ada yang mereka menyiapkan untuk, yang event-nya, yang ngatur stage-nya, yang ngatur lampunya. Ya kan? Ini yang akan kita siapkan, satu manajemen. Ada yang ngatur parkirnya, sampai ke marketing-nya. Jadi, 35 orang itu, mereka berbuat sesuatu, untuk satu event. Kenapa ini kita harus lakukan? Ya kan? Karena dunia pariwisata ini, bukan hanya dunia, mereka belajar, bisa masak, bisa ini selesai. Tapi mereka harus kerjasama. Mereka adalah satu tim. Ya kan? dan semua hotel-hotel yang menarik. Ya, eksperintal hotel, baik itu di Kapal Besiar, baik itu di, apa namanya, baik itu di, apa, saya dikatkan. Saya dikatkan. Tapi, apa yang terjadi adalah, mereka punya, pada saat mereka kelas 2, kelas 3, mereka punya konsep diri yang baik. Kan dia punya cita-cita. Dan untuk melahirkan cita-cita itu, ya kan? Dia, siap mulai dari bawah. Jadi, saya sampaikan ke dia, kalau kamu pengen jadi GM, kamu pengen jadi direksi, di hotel, ya mesti mulai dari bawah. Mulai dari kak tuci piring. Ya kan? Dan dia, lalu ini tuh, saya siap ya, saya mulai dari bawah. Ya kan? Kemauan yang keras, yang dia wujudkan, dan dia punya dreams. Ya, kebetulan dreams-nya, lebih baik dari saya, mimpinya. Ya, kalau saya dulu, sudah 35 tahun jadi GM, ini, anak saya 32 tahun, pengen jadi GM, bintang 4. Jadi, untuk itu, dia melanjutkan ke sekolah tinggi, di Trisakti. Nah, di Trisakti, prestasinya juga cukup menonjol, karena, indeks prestasinya paling tinggi, 39,5. Jadi, mereka, baik praktek, teori, mereka lebih tahu duluan, dibandingkan dengan anak-anak lain. Ya, dan punya kemauan kuat. Dasar metode belajarnya, konsep dirinya dia, ini yang kita install, di dalam PSMK Pariwisata. Jadi, saya, yang selaku juga pembina, untuk di SMK Pariwisata ini, kita akan coba, tools yang ada di proses pendidikan, pembelajaran yang ada di anak saya, kita akan, apa, kita akan install di PSMK Pariwisata. Jadi, Metland sendiri, kita punya 4 hotel, ya, sekarang ini, horizon Bekasi, horizon Seminya, ya kan, pintar 4, dua-duanya, terus pintar 3, di Metland, Cirebon, dengan kita di Bintang 2, di Tabun, dan kita mau bangun lagi villa, nanti di Ubud, ya kan, sama Lampung. Jadi, Metland Hotel ini, kita punya cukup komplit, dari Bintang 2, Bintang 3, Bintang 4, sampai ke villa, yang mana konsepnya semuanya berbeda. Ini sangat menarik, karena, kita punya hotel sendiri, ya, di samping kita punya mall, punya residence, tapi kita punya sekolah. Gimana mengkolaborasikan ini, ya, ini akan, ini diapresiasi oleh pemerintah, atau dalam hal ini adalah, Direkturat PSMK, mengapresiasi, karena, tidak semua orang punya, apa nama, punya hotel, itu punya PSMK. Sama juga, orang punya PSMK, belum tentu dia punya hotel. Nah, ini, sehingga, kita bisa menstimulus mereka, baik itu di dalam, apa namanya, pendidikan, kurikulum, kita, kita, kita modifikasi, ya, untuk tujuan yang baik, tentunya, ya, untuk, tadi merilis, apa ini khawatirkan UNESCO, dan itu kita bisa lalui dengan baik. Dan kolaborasi ini penting, ya, apa caranya, kolaborasi ini, untuk, supaya anak-anak ini bisa, apa namanya, praktek, dan mereka enjoy. Konsep yang kita lalui sekarang ini, kita menemukan suatu konsep baru, mereka harus hijrah, pada saat praktek industri, ya kan, biasanya hijrahnya, tidak jauh-jauh tentunya, dilatih dari mereka yang di Cilengsi, kos di Bekasi, seumpama, dari mereka dari Cilengsi, ada beberapa mereka ke Bali, dari di Cilengsi, mereka kos di, ee, Cirebon, ya, dengan kos ini, sebetulnya adalah, ini adalah konsep hijrah, mereka, ee, mandiri, ya, bisa dengan orang tua, ya, walaupun berapa bulan sekali pulang, atau berapa minggu pulang, ya kan, ini jadi menarik, mereka hidup mandiri di sana, dan di dalam industri sendiri, kita tidak ajarkan mengenai hotel saja, tapi kita ajarkan mereka otak kanan, ada berapa yang mereka ikut, ee, apa namanya, ee, tari-tarian, untuk apa? untuk show, ya kan, untuk tampil, ee, kita ada berapa program, seperti di Bekasi, ada tarian selamat datang, kemudian tari saman, ya kan, tari India, ya kan, tari yang kontemporer, nah ini mereka hanya, kita siapkan mereka latihan, pada saat selesai, mereka latihan bekerja, kemudian latihan seni, mereka tampil, eh minggu depan kita tampil, eh bulan depan kita tampil, dengan tampil itu, menambah kepercayaan diri mereka, ya, personality-nya mereka, ya, keterbukaan mereka, yang dikampirkan UNESCO ini, kita bisa rilis, sehingga anak-anak ini, mempunyai kepercayaan diri, yang kuat, ya kan, ini salah satu program, yang menarik, dan nantinya, di sekolah sendiri, juga akan kita bikinkan, suatu program, yang sama, jadi anak-anak yang bisa nari, ya, yang bisa sendir ini, kira-kira, kalau 35 seswa, dalam, apa namanya, dalam satu kelas, yang bisa nari 15 orang, nah, nantinya, kalau mereka kembali ke sekolah, akan kita bikinkan satu program, bagaimana mereka, dalam satu tahun itu, mungkin, program, mereka harus punya, satu event, atau dua event, entah itu sunatan, entah itu pernikahan, entah itu, di kampung-kampung, di deketnya mereka, dan mereka ini kan satu tim, jadi yang bisa nari, ya sudah, dia nari, ada bagian yang, menyiapkan peralatan, atau properti, ya kan, ada yang mereka, menyiapkan untuk, yang eventnya, yang ngatur stage-nya, yang ngantir lampunya, ya kan, ini akan kita siapkan, satu manajemen, ada yang ngatur parkirnya, sampai ke marketingnya, saya sendiri, punya program, parent education program, jadi parent itu, yang sekolah, anaknya aja, yang sekolah kita juga, bapak ibu semuanya, ya kenapa ada parent education program, inilah concern saya, saya sendiri, pada saat itu, anak saya pada saat, SDSMP, saya sempat salah, bapak ibu semuanya, jadi, karena pada saat itu, ada 30 seswa, anak saya itu, ranking 20, saya bilang, sama istri saya, kita ini salah, kita harus belajar, waktu saya belajar, ibu pendidikan, dengan saya belajar, ibu, apa namanya, saya tanya, sama pakar pendidikan, saya tanya, sama anti pendidikan, baik itu dalam, baik itu luar negeri, saya banyak belajar, menerima buku, untuk apa? supaya kesalahan saya, ini saya bisa perbaikin, untuk mendidih anak saya, ya terjadi apa? dalam satu semester, anak saya, dari ranking 20, sampai orang yang satu, jadi, ini suatu lompatan, yang luar biasa, saya baru tahu, sebetulnya pendidikan itu mudah, tidak harus kita paksa, anak harus ini, tidak perlu kita paksa, mereka mau belajar, mereka harus tumbuh, dari kemauan dia sendiri, untuk itu, untuk itu, kita ada parent education program, kalau bapak ibu semuanya, jadi kita, mengenalkan ada tiga konsep, di dalam, pembentukan, mendidih anak, kita sebagai orang tua, satu adalah, mengenai, citra diri, citra diri, itu adalah, pola pandang, orang tua, lingkungan terhadap anak, jadi, kita citrakan, anak kita itu, seperti apa, ya kan, jadi, bapak ibu semua, kita mesti tahu, dasarnya bahwa, anak ini bukan milik kita, anak ini punya kita, tapi bukan milik kita, miliknya Tuhan, dan kita, harus punya kesadaran, gimana mendorong, dan membimbing anak ini, supaya lebih baik dari kita, dan lebih bermanfaat, kebanyak orang, ya kan, kalau lebih bermanfaat, kebanyak orang, ya tentunya, bekal yang kita, sampaikan ke dia, ya, itu membawa barokak ke kita, secara spiritual, kita harus sadar, dia bukan milik kita, karena kalau bapak ibu, merasa memiliki, dan itu melekat, itu adalah awal penderitaan, ya sama dengan mobil, kalau kita punya mobil sayang, kita melekat, mobilnya disrempet, sama mobilnya orang, mesti kita mati-mati, sama dengan anak kita, jadi, dia, bukan milik kita, kita harus sadar, dan kita harus bimbing, mereka, dan kita, kalau kita bicara, mengenai pendidikan, ya kembali lagi, sebelum kita bicara, citra diri, bahwa pendidikan ini, tentunya, sekarang ini, Pak Presiden, meminta, Pak Menteri, untuk, belajar ke Finlandia, ya, gimana pendidikan Finlandia, itu terbaik di Eropa, saat sekarang ini, dan, kita, baru sadar, juga, ternyata, Finlandia, itu belajar sama, pakar pendidikan pertama, kita di Indonesia, yaitu Pak Kiyajar Dewan Toro, jadi, apa, belajar apa dengan Pak Kiyajar Dewan Toro? Pak Kiyajar Dewan Toro, setelah saya baca bukunya, ternyata, Pak Kiyajar Dewan Toro, belajar sama Aristoteles, atau Plato, ternyata, memiliki suatu statement yang sama, bahwa pendidikan itu, tidak menciptakan anak pandai, pendidikan itu, menciptakan anak berakhlak mulia, Bapak Ibu, ya kan, sesuai dengan kodratnya, kodratnya apa? Kodratnya, nanti Bapak Ibu akan kita bekalin dengan, apa namanya, untuk melihat potensi anak, ya kan, anak itu bisa dilihat dari mata, jadi kalau, bola mata, bola mata hitamnya dari atas, itu cenderung mereka visual, kalau bola mata hitamnya dia cenderung lurus, kalau, apa, lurus, itu cenderung auditory, kalau bola mata hitamnya ke bawah, cenderung kinesthetik, mendidiknya juga beda, Bapak Ibu, jadi kalau anak visual, ya harus banyak dengan gambar, harus banyak dengan video, kalau anak itu, auditory, itu juga hati-hati, dia kalau melihat, kalau dengerin, ya gurunya cempreng, atau Bapak Ibu, ya suaranya cempreng, maka mesti dia, balas dengerin, bagaimana kita menerangkan artikulasi, kata-kata kita, pada saat menerangkan dia, itu harus kita bisa terima, ini hati-hati Bapak Ibu, sama dengan anak yang kinesthetik, yang dianggap anak bandel, ya kan, bandel, gak mau nurut, gak mau dengerin, pada saat kita melihat, anak itu anak kinesthetik, bola mata hitamnya, dia jatuh ke bawah, pada saat komunikasi, kami nanti akan berikan teknis, yang serupa, dalam waktu yang berbeda, dalam pertemuan sekali lagi, nanti ke Bapak Ibu semuanya, supaya kita bisa mengerti, oh anak ini didiknya gini, anak ini didiknya gini, dengan kita tahu seperti itu, kita akhirnya sadar, bahwa sebetulnya semua anak itu pandai, cuma kodratnya mempunyai, Bapak yang berbeda-beda, demikian juga personality, kita mesti tahu, saya baru sadar setelah saya tahu, setelah sekian tahun kami nikah dengan istri saya, kita baru tahu, oh saya adalah, apa namanya, koleris melankolis, oh istri saya profil melankolis, ya kan, tentunya berbeda Bapak Ibu, ada sanguinis, ada apa, plematis, ya kan, ada, jadi semua personality itu beda-beda, kita mesti belajar Bapak Ibu, ya kan, ada kadang-kadang, dan kita mesti berbagi, oh kalau ada kayak gini, anaknya gini, ada masalah gini, yang menyelesaikan adalah istri saya, oh ada yang masalah ini, yang menyelesaikan anak saya, apa namanya, atau saya sendiri, jadi kita harus berbagi, pada saat kapan kita menyelesaikan apa, karena watak anak ini beda-beda, ini dalam session tersendiri, nanti akan kita berbagi lagi dengan Bapak Ibu semuanya, kita beda satu-satu, dan kebetulan saya juga punya parameternya, ya kan, nanti akan kita share, supaya kita belajar menjadi orang tua, ya kan, karena konsep ini, apa namanya, supaya apa, kita bisa mencitrakan anak kita di sini, ya kan, bahwa kalian itu pandai loh, asal Bapak Ibu harus menggali lagi, Bapak Ibu harus menggali lagi, Guru juga harus menggali, putra putrinya yang sekolah di Madland School nantinya, jadi, kita melihat, ya, suatu sejarah, bahwa kita mengenal Aristoteles, kita mengenal, apa namanya, penemu-penemu yang hebat, ya Bapak Ibu semuanya, hampir semua mereka, itu ditolak oleh sekolah, ya, mereka kenapa? Mereka ada anak bandel, mereka ada anak auditory, ada anak itu, kita ngelamun aja, karena pada saat itu, gurunya belum mengenal, mengenai kodratnya mereka, tidak tahu mengenai potensi anaknya, melalui mata, melalui personality tadi, akhirnya terjadi apa? Ditolak oleh sekolahnya, tapi siapa yang mencitrakan anak ini, anak hebat? Yang mencitrakan adalah Bapak Ibu semuanya, ya, kalau kita bicara, apa namanya, Aristoteles sama tokoh-tokoh yang hebat, dari sosok ibu yang mencitrakan anaknya hebat, akhirnya apa? Mereka menjadi orang hebat, ya, ini, apa namanya, hati-hati kita, mengeblame anak kita bahwa, kamu bodoh, kamu nggak sama sama kakak kamu, kenapa kamu nggak bisa belajar, kenapa kamu bodoh, ini pertanyaan yang, mencitrakan bahwa anak kita bodoh, dan itu bukan ternyanyi, ya Bapak Ibu, sehingga membentuk, kalau citra dirinya jelek, akan membentuk suatu konsep diri, konsep diri yang jelek terhadap anak, berarti, anak itu, ya, saya nggak bisa apa-apa, katanya ayah, katanya mama, saya ini bodoh, katanya papa, saya ini nggak bisa, katanya ayah, saya ini, lebih jelek dibandingkan dengan kakak, lebih jelek dibandingkan dengan adik, akhirnya anak ini jadi termenung, anak ini jadi penyendiri, sehingga apa yang terjadi, semua program pola belajarnya akan runtuh, dan mereka tidak akan menjadi apa-apa, Bapak Ibu, jadi hati-hati, jadi ibaratnya, kalau saya ibaratkan adalah satu kaki, ada meja ya, Bapak Ibu bodoh, potong satu kaki, ya kan, nggak bisa potong lagi dua kaki, alamanya dia nggak punya kaki, dan dia nggak akan bisa mandiri, jadi hati-hati, setiap perkataan orang tua itu adalah doa, gimana kita, kita bisa lakukan sesuatu dengan, tidak mengatakan bodoh dan tidak bisa, kamu belum bisa, itu nggak apa-apa, daripada kamu tidak bisa, kata-kata belum, itu berarti adalah satu proses yang kita lalui bersama-sama, Bapak Ibu, jadi antara ayah, mamanya, ibunya, atau bundanya, sama-sama yang kita belajar, kamu kurangnya apa, oh kamu, pola matanya kayak gini, harusnya belajarnya gini loh, yuk sama-sama yuk, nanti ada guru BP, yang kita udah bekalin, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa curhat sama guru BP di sekolah, dan kita udah ajarkan, mengenai pola belajar, dan Bapak Ibu bisa tes melalui BP di sekolah, oh saya ini karakternya apa, istri saya karakter, jangan-jangan karakter Bapak Ibu berdua salah, akhirnya dampaknya ke anak, itu bisa terjadi, sehingga apa, konsep diri anak ini menjadi salah, ini akan mempengaruhi nanti masa depannya mereka, ya, tapi kembali lagi, kalau konsep dirinya benar, ya tadi saya ceritakan mengenai anak saya, anak saya dua Bapak Ibu, yang satu kuliah di London School, yang satu di Trisakti, jadi sekolah di pariwisata, yang satu punya cita-cita, ingin, pada saat SMA kelas dua, dia udah putuskan, satu saat saya ingin punya butik sendiri, tapi saya akan sekolah ke luar negeri, satu saat, ya kan, karena apa, butik saya adalah kelasnya internasional, jadi Bapak Ibu semua, pada saat mereka selesai, dia kuliah, ya, tahun kemarin, akhir tahun tuh, dia udah disudah, dan, Alhamdulillah, diterima di semua perusahaan, yang dia inginkan, dan pada saat itu, dia harus memilih, saya harus memilih yang mana, perusahaannya, akhirnya dia memilih perusahaan asing, karena cita-citanya, dia pengen melanjutkan, S2-nya di luar, kalau nggak Australia, di London, jadi, saya harus kuliah di itu, dan dia bilang sama saya, ayah nggak usah keluarin duit, saya akan usaha dari, apa yang saya lakukan sekarang ini, dan saya akan cari beasiswa, untuk bisa sekolah ke luar negeri, jadi, ini adalah suatu program, mereka udah putuskan itu pada saat SMA, kelas 2, menuju kelas 3 ya, ya, ini, kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu semuanya akan mudah, Bapak Ibu mengeluarkan, atau, apa namanya, membiayain mereka, pasti, juga nggak akan sia-sia, yang kedua, anak saya, tadi saya udah ceritakan bahwa, mereka SMK, kelas 2, dia udah cita-cita, dia menjadi GM, lebih cepat dari saya, ya, dia akan, dia berusaha mati-matian, gimana caranya, dan kemarin, terakhir, dia magang, di Ries Carlton Hotel, ya, Bapak Ibu semuanya, kapan-kapan nanti sharing, sama Putra Rudri, yang Bapak Ibu semuanya, kemarin, manggal dari Ries Carlton Hotel, sekarang ini, hari ini, dia kembali ke sekolah, karena harus nyelesaikan tugas akhir, di kebetulan diploma tinggal, ya, belum selesai, apa namanya, kemarin saya ditelfon oleh dia, ya kan, karena Juni ini, dia akan maju, untuk, apa namanya, untuk bikin tulisan, laporan akhir, dan September, sudah, kemarin dia dihubungin oleh, Departemen Head, atau manajernya, Ries Carlton, eh, namanya Jia ya, kebetulan, Jia, ini ada, posisi yang kosong, kamu yang masuk deh, kamu prioritas, dia sudah diminta, untuk menjadi karyawannya Ries Carlton, Bapak Ibu, walaupun dia belum lulus, ya, dia mungkin, dia sampaikan tadi, diskusi sama saya, Juni, setelah dia nyelesaikan ujian akhir, dia akan, akan daftar di Ries Carlton, dan akan menjadikan, prioritas utama, dan moga-moga, sepertinya dia akan diterima, nah, September nanti ini sudah, jadi Bapak Ibu semuanya, dia sebelum dia lulus, dia sudah diterima, ya kan, dan kita tahu, Bapak Ries Carlton sendiri adalah, hotel yang cukup, megah, dan, hotel Pintang 5 yang cukup megah, dan, jadi kalau, mengenai pendapatan, kalau saya pikir, ini pendapatan yang paling besar, karena uang servisnya, hampir, paling minim 8 juta, ya Bapak Ibu, belum ditambah gaji lagi, jadi, bisa dibayangkan, saya tidak sia-sia, mereka sekolah di SMK, ya, yang katanya SMK, kenapa, enggak SMA, jadi, kenapa, pada saat melanjutkan, di pendidikan lebih tinggi, dia paling pandai, dan dia paling siap, ya, saya yakin, sama kemarin, saya bilang, ya, saya mau melanjutkan lagi, enggak apa-apa, kamu nanti ngomong sama, Ries Carlton, bisa enggak, saya masih melanjutkan lagi, hari Sabtu saya ke kuliah, dia punya target, satu tahun setengah, dia menjadi sarjana pariwisata, tapi pada saat itu, dia juga bekerja, jadi, Bapak Ibu semuanya, ini sebetulnya adalah hasil dari konsep diri, kalau konsep dirinya benar, outputnya juga akan benar, ya kan, yang tadi pacar, apa, segala macam, harapannya, itu dalam suatu proses, dia akan mengutamakan, suatu bentuk, saya mau jadi ini, ya, sebet, pacaran sebentar, akhirnya dia bilang, ya, saya mau putusin, ya, karena, saya mau concern dulu, di studi saya, jadi, ini, Bapak Ibu semuanya adalah konsep diri, yang saya sampaikan, bekal dari cipra diri, Bapak Ibu semuanya, akhirnya, konsep diri yang bagus, ketiga, yang tadi, saya sampaikan adalah potensi diri, potensi diri ini adalah, bahwa anak itu potensinya apa, yang tadi itu, kayak belajarnya cenderung ke, auditory visual kinesthetic, personality nya apa, ya, dia mempunyai potensi, jadi tiap anak punya, potensi beda-beda, saya tanya sama anak saya, yang nomor dua, kok, prestasi kamu bagus, paling bagus, kenapa, kamu pakai gaya belajar yang mana, ya, tadi ada tiga ya, auditory visual kinesthetic, ya, saya pakai tiga-tiga nya ya, jadi, pada saat saya kuliah, ya, kalau saya dengerin gurunya cempreng, atau dosennya cempreng, saya pakai HP saya, untuk rekam, ya kan, sampai rumah, saya akan, ulangin lagi, rekamannya tadi, sampai dengerin musik, ya kan, pada saat praktek, saya pakai video, dari HP saya, ya kan, nah, saya videokan, kemudian saya dokumentasiin, dan saya ada file-nya semua, pada saat menjelang ujian, saya putar kembali, kemudian saya bikin rangkuman, rangkumannya inilah, yang dipelajarin, sama teman-temannya, untuk di sharekan, saya bilang, sekarang ini dia terkenal, dia, mana rangkumannya dong, aku pinjem sebentar, ya kan, jadi, dia pakai, semua metode, kayak belajar, semua potensi dirinya, dia pakai, ya kan, dari visual, auditory kinesthetic, jadi, Bapak Ibu semuanya, kita sekarang, mengizinkan, putra-putri Bapak Ibu, untuk membawa HP, untuk apa, untuk, ikut dalam program belajar tadi, daripada, putra-putri Ibu, HP-nya, untuk download, macam-macam, ya kan, mendingan, untuk proses belajar, karena, dunianya mereka, adalah dunia IT, ya kan, ini, kenapa gak kita pakai, kita belikan HP mahal-mahal, tapi, tidak ada sebagai aset, ya kan, dari seperti anak saya, dia akan, menerima itu dengan, kalau boleh, Bapak Ibu, anak saya, bukan anak pandai, tapi, dia tahu pola, tiga-tiganya ini, dia tahu pola tiga-tiganya ini, dan dia tekun, dan tahu menjalani, mana yang lemah, mana yang kurang, jadi, kalau kita melihat, anak cerdas itu, sebetulnya, bisa dipelajari prosesnya, ya kan, kalau prosesnya itu benar, saya yakin, apunnya akan benar, jadi, Bapak Ibu semuanya, jadi, saya yakin, lulusan SMK, yang sekarang ini, ya, kita udah uji coba, dan kita, sekarang ini, kontrak, habis ini, yang lulusan, yang lulus ini, kita ada kontrak, ya, sepertinya, kalau saya melihat dari Pak Tan Mawan, hampir semuanya, tidak ada yang hanggur, karena ada berapa, yang kita kontrak, di horizon Bekasi, ada berapa, dua orang, kita kontrak, di Bali, di horizon Semuanya Bali, karena bahasa Inggrisnya bagus, dan dia interaksi dengan tamu, juga bagus, dan yang meminta, walaupun saya adalah, apa namanya, wakil direktur, untuk divisi hotel, saya tidak memberikan, suatu decision, saya sudah kembalikan ke unit, ke GM-GM setempat, gimana anak ini, gimana anak ini, dibandingkan dengan anak lain, yang Pak, ini hebatnya anak ini, sudah kita kontrak Pak, Pak ini hebat kita kontrak, ya kan, dan saya yakin, mereka, ya sekarang ini, saya dengar juga ada beberapa, di horizon lain, ya di grup lain, itu mereka juga diterima, dengan baik, dan dengan konsep ini, saya yakin, apa namanya, anak-anak PSMK, ya kan, anak-anak yang sekarang ini lagi berjalan, proses Bapak-Ibu semuanya juga nanti itu, tentunya akan kita gali lagi potensi, untuk lebih baik lagi, ya kan, dan itu akan kita intens, kita lakukan, ya kan, supaya proses belajar, antara ibu guru, orang tua, anak, ya kan, industri, ini juga berjalan seiring, ya tidak masing-masing, dan saya yakin, kita bisa sampaikan, bahwa, pola belajar seperti ini, dan kami mendapat, bisikan dari Pak Direkturat, Pak Direktur PSMK, ini belum ada di SMK lain, jadi, apa namanya, ya tentunya, kita juga, kita akan sharekan, saya sendiri diminta oleh Pak Direktur PSMK, Pak, Bapak bisa gak sharekan ke, SMK seluruh Indonesia, ya kan, saya sharekan dengan senang hati, untuk pemajuan, bangsa ini, ya kan, untuk, kemauan, dan keinginan, supaya apa, ke depan, anak-anak Indonesia itu, bukan hanya bekerja, atau, istilah kami adalah, bukan kerjawan, tapi sebagai karyawan, mereka mempunyai karya, bukan hanya kerja, ini yang kita akan, proses, dimana, mulai dari karya Cili, karya remaja, mereka pada saat itu, menjadi karyawan, ya, dan moga-moga, ada yang menjadi karya usahawan, ya kan, tidak harus mereka bekerja di hotel, tapi mereka bisa bikin kue yang bagus, mereka bisa punya industri kue, mereka punya industri makanan, mereka punya warung, mereka punya cafe, mereka punya, syukur-syukur, kalau ada yang ini, punya redki, punya loss man, punya hotel, jadi, mereka punya karya usahawan, jadi, saya yakin, SMK, pasti bisa, terima kasih. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.